Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita cintai, kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya yang agung baik di dunia maupun besok di hari kiamat Amin Allahumma Amin Sahabat yang dimuliakan Allah pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan Jazakumullahu Khairan kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel youtube Taman Surga yang telah share video-video kami yang telah menekan tombol lonceng dan memilih lonceng yang paling atas Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan Anda Amin Allahumma Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Anda sekeluarga diampuni dosanya dilancarkan rizkinya dikabulkan semua hajatnya diselesaikan semua masalahnya disukseskan semua ikhtiarnya diberikan hidayah hidup di dunia dan di akhirat Mudah-mudahan kita bertambah imannya ketakwaannya ketauhidannya dan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkan dulu baca tiga kali doa ini sebelum maghrib Insya Allah urusan rizkimu dijamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melimpah ruah Amin Allahumma Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Al-Nu'man Ibn Bashir meriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. bersabda Inna du'a'ahu wal'ibadah du'a itu ibadah kemudian sahabat Abu Hurairah R.A mengungkapkan bahwa baginda Rasulullah S.A.W. juga bersabda Laisa syai'un akroma Allahi azza wa jalla minat du'a' tidak ada sesuatu yang lebih mulia dihadapan Allah selain du'a sahabat yang dimuliakan Allah yang ingin urusan rizkinya lancar dijamin Allah diberikan jaminan dari sang pemilik rezeki maka bacalah tiga surat ini masing-masing tiga kali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud disampaikan bahwa baginda Rasulullah S.A.W. bersabda siapa yang mengucapkannya masing-masing tiga kali ketika pagi dan petang maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya sahabat yang dimuliakan Allah yang pertama adalah membaca surat al-ikhlas tiga kali kemudian yang kedua adalah membaca surat al-falak tiga kali dan yang ketiga adalah membaca surat an-nas tiga kali dilakukan setiap pagi dan setiap sore atau setiap petang hari sahabat yang dimuliakan Allah tentunya jangan lupa untuk berikhtiar secara maksimal dan juga meniatkan niat yang lurus sahabat yang dimuliakan Allah mari kita baca surat al-ikhlas surat al-falak dan surat an-nas bersama-sama a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim 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 qul huah allahu ahad allahu somad lam yanid walam lunad walam yakulu Saleh hujan �ن bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim ومن شر غسك إذا وقب ومن شر نفاثة في العقد ومن شر خاسة إذا خسد Bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غسك إذا وقب ومن شر نفاثة في العقد ومن شر خاسة إذا خسد Bismillahirrahmanirrahim ومن شر نفاثة في العقد 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 Dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas masing-masing tiga kali setiap pagi dan petang. Insya Allah, urusan rizki kita dijamin Allah Azza wa Jalla melimpah ruah berkah barukah bidunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kegilaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.